Pemirsa dalam rangka mempertahankan serta mengisi kemerdekaan, Gubernur Jambil Haris mengajak seluruh komponen masyarakat agar memaknai hut ke-78 Republik Indonesia ini dengan sebuah semangat kebangsaan, bersatu padu, hindari pepecahan dan tetap dalam satu kesatuan, bahwa NKRI harga mati. Hal tersebut disampaikan Al-Haris usai upacara penurunan bendera merah putih di lapangan kantor Gubernur Jambil. Gubernur Jambil Haris kembali bertindak sebagai inspektor upacara penurunan bendera merah putih yang merupakan rangkaian dari peringatan hut ke-78 Republik Indonesia yang berlangsung penuh hikmat di lapangan kantor Gubernur Jambi Kami sore 17 Agustus 2023. Turut hadir dalam kesempatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para peserta upacara yang terdiri dari unsur ASN lingkup Pemprov Jambi, peserta didik SMA dan SMK, para mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi, serta tamu undangan lainnya. Ditemui usai pelaksanaan penurunan bendera, Gubernur Al-Haris mengajak seluruh komponen bangsa untuk memaknai kemerdekaan dengan semangat kebangsaan dan mengajak masyarakat untuk bersatu padu dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tentunya mari kita memaknai ini sebuah semangat kebangsaan dalam rangka mempertahankan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saya mengajak semua kita seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia maka kita bersatu padu, hindai perpecahan, perbedaan biasa tapi tidak boleh ada perpecahan bahwa NKRI harga mati dan tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan upacara pengibaran bendera hingga penurunan bendera merah putih, Gubernur Al-Haris mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak baik TNI Polri, Pasgip Raka, dan seluruh jajaran di lingkup Pemprov Jampi. Rian Chen Chen, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!